Assalamualaikum, hai semua bagaimana kebanyakan hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpa dimanapun kalian berada Hari ini saya akan share resep ide usaha kecil-kecilan lagi Dan ini paling gampang buatnya, simple, mudah, dan praktis Hanya menggunakan 2 butir telur bisa menghasilkan sekitaran 18 piece Dan bisa kalian jual dengan harga Rp. 2.000 Tapi sesuaikan dengan harga bahan di tempat masing-masing ya Di sini saya bungkus menggunakan plastik OPP seperti ini Untuk ukuran plastik OPP ini yaitu ukuran 8 cm ya Kalian bisa beli di toko plastik ataupun bisa juga order via online Ini rasanya sangat enak, sangat lembut dan hasilnya bersarang sempurna ya Ini wajib banget untuk kalian coba Bisa juga untuk isian snack box Ataupun kalian juga bisa jual keliling tempat kalian tinggal Atau juga bisa dititipkan di warung ya Bunda-bunda pasti sudah hafal ya dengan kue yang satu ini Ini adalah sarang semut pandan mini Jadi yang penasaran resep dan cara buatnya Simak videonya hingga selesai Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu 3 lembar daun pandan 2 lembar daun suci Kemudian saya potong kecil-kecil Dan nanti saya akan blender Dan saya tambahkan air sekitaran 50 ml blender hingga halus Dan sebelumnya saya minta maaf ya Karena di tempat saya ini lagi hujan Dan kemungkinan nanti kalian akan dengar suara berisik hujan ya Dan ini sudah halus Saya akan saring Kita ambil sarinya seperti ini Kemudian saya tambah lagi santan 1 bungkus Ini ukuran 65 ml ya Dan aduk hingga tercampur merata Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan panci Masukkan air sekitaran 150 ml Tambahkan gula pasir sekitar 200 gram Kemudian masak hingga gula larut Kemudian saya akan masukkan air dari daun pandan dan daun suci tadi Dan kita masak lagi hingga air mendidih ya Dan apabila nanti warnanya kurang cantik atau kurang hijau Kalian bisa tambahkan lagi menggunakan pewarna pandan Dan disini saya langsung menambahkan margarin Kalian bisa gunakan butter ataupun mentega ya Ini sebanyak 60 gram Selanjutnya saya tambahkan susu SKM putih Sebanyak 2 bungkus Dan saya aduk lagi hingga tercampur merata ya Kemudian nanti saya akan sisihkan hingga Air dari pandan ini dingin ya Selanjutnya saya siapkan tepung terigu sebanyak 80 gram Kemudian saya saring agar tepungnya lebih halus ya Tepung tapioca sebanyak 75 gram Tambahkan baking powder setengah sendok teh Dan pastikan baking powdernya masih aktif ya Tambahkan baking soda setengah sendok teh Kemudian kita saring kembali Kemudian sisihkan terlebih dahulu ya Sarang semut yang gagal dan tidak bersarang Biasanya masalahnya itu dari baking powder dan baking sodanya ya Karena sudah tidak aktif Selanjutnya saya siapkan 2 butir telur Dan saya kocok di dalam air pandannya ini ya Ini air pandannya sudah dingin Saya kocok disini Kemudian saya masukkan ke dalam adonan keringnya Saya masukkan sedikit demi sedikit dulu Agar tidak mengerindil ya Lakukan hingga semua air dari pandannya habis ya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya akan saring Agar memastikan tidak ada tepung yang mengerindil Disini saya menggunakan loyang tulban mini ukuran 8 cm Kemudian saya olesin menggunakan margarin Dan saya taburin tepung tipis ya Kemudian saya masukkan adonannya setengahnya saja Kemudian saya akan panggang menggunakan oven listrik Dengan suhu 175 derajat celcius Api bawah Dan saya panggang selama 40 menit Dan ingat apabila memanggang menggunakan oven listrik Pintunya jangan ditutup terlebih dahulu ya Dan ini sebagian saya panggang menggunakan teflon di atas kompor Menggunakan api paling kecil Dan kita tunggu hingga adonannya berbuih atau bergusa Baru nanti akan kita tutup ya Dan apabila menggunakan oven listrik Apabila nanti memanggangnya sudah 35 menit Baru tutup ovennya kita tutup ya Agar tampilan atasnya terlihat agak coklat Dan ini hasilnya yang sudah matang Sebagian masih di dalam oven Ini sudah dingin dan tinggal saya kemas Saya kemas menggunakan plastik OPP Ukuran 8 cm seperti ini ya Ini hasilnya sangat cantik Bersarang sempurna Dan pastinya ini enak banget ya Apabila kalian mau lebih cerah lagi warnanya Kalian bisa tambahkan lagi menggunakan pasta pandan ya Seperti ini Kemudian saya akan tempel stiker di bagian tengahnya ya Untuk mempercantik tampilannya Trik agar boru sarang semut ini bersarang sempurna Kalian harus perhatikan dari baking powder dan baking sodanya ya Wajib menggunakan baking powder atau baking soda yang masih aktif Jangan menggunakan baking powder atau baking soda yang sudah lama kalian simpan ya Takutnya mereka itu tidak aktif lagi Dan nanti berakibat bolu sarang semutnya tidak bersarang atau tidak berserat ya Sekian video hari ini dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye